Akhirnya saya sudah ada di Paris sekarang, yaitu Paris 15, dimana saya bekerja sebagai resepsionist jenwi Bonjour, Halo, apa kabar semuanya? Welcome back to my youtube channel, Helgelam Sonor Kali ini saya mau berbagi konten yang sedikit bermanfaat, semoga ya Yaitu, gimana sih saya bertahan hidup di Perancis Jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya Dan jangan lupa ikuti perjalanan kali ini, yaitu dari saya berangkat rumah, sampai nanti pulang kerja Oke, jadi gini gengs, kalau kita sebagai mahasiswa, kita itu memiliki hak kerja 964 jam kerja per tahun atau 20 jam per minggu Kali ini, saya akan kasih tau kali ya, apa sih yang saya kerjakan setiap weekend Ikuti terus vlog saya Saya sudah ada di Paris, yaitu Paris 15, dimana saya bekerja sebagai resepsionist jenwi Setiap hari, Jumat, Sabtu, Minggu, saya itu kerja sebagai resepsionist jenwi Terus setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, Kemis, Sampai Jumat, Siang hari Itu saya kursus bahasa Perancis untuk preparation d'off siang Nah, biasanya hari Sabtu, Minggu, Siang itu saya tidur dari pagi ya Setelah saya kerja, biasanya kerjanya itu dari jam 19 malam sampai jam 7 pagi hari berikutnya Terus saya pulang, terus habis itu makan bentar, terus tidur Nanti siangnya saya bangun, terus bersiap-siap lagi untuk kerja Begitu kehidupan saya Jadi saya berangkat dari rumah tadi itu jam 6 kurang Karena apa? Karena perjalanan itu kadang-kadang mengalami hambatan-hambatan Seperti orang bunuh diri di stasiun Untuk mencegah keterlambatan Saya pun berangkat jauh lebih awal Nah, kalau di Paris, di Perancis ya Perancis atau negara-negara di Eropa Salah satunya Perancis Itu kalau menjelang musim dingin sampai nanti menjelang musim semi Itu malam lebih panjang Kayak gini hari ini nih, sekarang jam 7 Itu hari sudah gelap Musim semi menjelang musim panas sampai musim gugur itu siang lebih panjang Jam 7 biasanya masih ada matahari, ini sudah nggak ada Aku sudah sampai di seberang hotel tempat kerja Jadi sampai di sini aja dulu Ikuti video ini sampai habis Aku baru keluar dari tempat kerja Dan hari masih gelap Seperti yang sudah saya bilang kemarin Bahwa kita sudah memasuki waktu musim dingin Dimana malam lebih panjang daripada siang Oleh sebab itu, masih gelap Dan aku mau langsung ke sekolah Karena hari ini ada examon atau ujian bahasa Perancis Inilah hidup penuh dengan perjuangan Seperti nama partai kan Masih gelap Tapi untung banyak lampu Untung Paris ini adalah kota cahaya Atau la ville de la lumière Atau kota cahaya Sehingga di mana-mana walaupun masih gelap Hari masih gelap Tidak ada rembulan Tetap terang Sebenarnya baru saja adan subuh Ya Subuh di sini Bergeser waktunya Jadi jam 7 pagi Dan Saya harus ke sekolahan Langsung Untuk ujian bahasa Perancis Kalau gelap gini Kelihatan giginya Nah Aku lagi menunggu tram Menuju ke sekolahanku Ini sudah jam 7 lebih ya Tapi Karena waktu malam itu Lebih panjang Daripada waktu siang Maka ya Gimana Jadinya tetap Ini apa namanya Eh tramnya udah datang Yaudah ya geng Ini belakang saya itu adalah Bulong sherry Patisserie Aku mau beli Makanan disitu Karena lapar Tapi sebelum itu Kita ambil duit dulu Aku udah ada di dekat-dekat kampus ini Ini di Arrondismont 13 Atau Vittorina Arrondismont Jadi Paris itu terdiri atas 20 Arrondismont Atau Cartier Cartier Gimana yang ngomongnya ya Wilayah Begitu ya Aku mau ambil duit dulu Ini ATM nya Duitnya gak ada Udah aku udah ambil duit Sekarang saatnya untuk Belanja Bukan belanja sih Saya hanya beli Satu roti aja Karena disini agak sensitif Untuk pengambilan gambar Maka saya tidak akan Ngambil gambar Sampai di Dalam sana Oke Jadi Disitu Ya Itu nanti saya masuk Disitu Ya akhirnya aku Sampai di depan Tempat kursus Dimana Hari ini Aku akan Ada Tes bahasa Perancis Tapi sepertinya Tempat kursusnya Belum buka ya Jadi kita cari Tempat duduk dulu Tadi aku Sempat beli ini nih Ini adalah Makanan Favoritku Selain nasi Kalau gak ada nasi Yaudah aku beli ini Nanti aku kasih tau Kenapa Jadi ini Ini adalah Croissant Ozamang Enak Kenapa aku beli Beli croissant Ozamang Karena satu Ada tiga rasanya Satu Croissant Ozamang ini Tidak terlalu manis Tidak banyak gula Karena banyak Amongnya Atau Almond Kacang Almond Terus Yang kedua Ini murah Yang ketiga Awet kenyangnya Jadi Cocok untuk Perut-perut Buncit Seperti saya Ambil nunggu Karena saya kelaperan Daripada pulang ke rumah Terus Telat datang Ke tesnya Kemudian saya beli Pasang Ozamang Habis itu Nanti Tes Sudah jam 8 Tapi masih Belum buka Biasanya jam 8 Sudah buka Ikuti terus Di subscribe channel saya Video ini Sampai akhir ya Di youtube Helmy Laksano Ya Akhirnya Selesai sudah Ozamangnya Atau tesnya Ini hari pertama Tadi ada dua kompetensi Yang aku lakuin Yaitu Aduh Apa ya tadi ya Tadi Kompreong Song Okal Sama Kompreong Song Ecri Sekarang saatnya Untuk istirahat dulu Aku Harusnya nanti Jam 2 siang Harusnya ada Setengah 2 Nanti harusnya ada Sekolah lagi Tapi Aku mutusin Untuk pulang aja Aku capek Aku mau tidur Aku udah dari Jam 2 kemarin Nggak tidur-tidur Oke Kita pulang Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video